Masih dari Prabu Muli, motor milik staff Puskesmas Delinom hilang dicuri di parkiran Puskesmas. Dalam kejadian yang terekam CCTV Puskesmas, pelaku berjumlah 2 orang. Inilah detik-detik aksi curanmor di parkiran Puskesmas Delinom, Kelurahan Soekaraja, Kecamatan Prabu Muli Selatan, milik staff Puskesmas yang terekam kamera CCTV. Dalam video yang beredar di media sosial tersebut, terlihat dua pria berjaket mengenakan helm mendekati motor. Berhasil merusak kunci lalu dan langsung kabur membawa motor. Dalam rekaman CCTV tersebut, kejadian berlangsung sekitar pukul 12 siang. Korban baru menyadari kehilangan motor pada pukul 2 siang. Mengetahui hal itu, korban didampingi suami langsung melaporkan kehilangan motor ke pihak kepolisian. Kepala Puskesmas Delinom juga menyampaikan jika sebelum kejadian, ada petugas Puskesmas yang curiga dengan gerak-gerik orang asing di TKP. Kalau dilihat dari CCTV itu ada dua orang, keduanya laki-laki, tapi posisi dia dari mulai datang mungkin sampai ke eksekusi itu, posisi pakai jaket, pakai helm tidak dilepas. Kalau masuk ke area Puskes, tidak ada yang melihat pertama kali dia datang ke sini, tidak ada. Cuma memang terlihat kalau pelaku itu duduk di bawah batang. Menurut pihak Puskesmas Delinom, aksi curanmor baru terjadi kali ini sepanjang Puskesmas berdiri. Sementara itu, akibat peristiwa itu korban mengalami kerukian belasan juta rupiah. Beni Firdaus, Pakul TV